Guys, kalian ngerasa gak sih sebenernya kalian tuh jago kalo sinyal lu atau jaringan lu bagus, bener gak? Nah disini gue pengen ngebacot aja soal jaringan ini, tapi gue disini disclaimer dulu ya kan Mungkin video ini gak palit buat kalian yang emang pake wifi di rumahnya atau lu pake wifi warkop yang kecepatannya melebihi cahaya 100 mbps ke atas lah ya Tapi disini gue pengen ngebacot soal player yang pake kartu atau sim card Yang dirumahnya gak ada wifi dan gak punya tongkrongan juga Nah cocok banget kan buat kalian Nah gak kepencet retrinya karena emang sinyal gue lagi jelek guys Karena sinyal jelek ini kalian jadi punya alasan gak sih buat maaf lag Oke kembali ke topik, kalian ngerasa gak sih kalo main ML pas siang tuh jaringan kayak tae gini Kalian pasti mikirnya siang tuh emang lagi sibuk-sibuk gak sih semua orang pake gitu Padahal pas siang tuh cocok banget buat push rank Musuhnya tuh kayak gak keras aja Beda sama pas malam hari Nah sedangkan malam itu bagus, sinyal lu tuh bagus Tapi ya kadang juga harus nunggu tengah malam dulu Biar jaringan lu stabil gak sih Nah maka dari itu setiap lu main ML tengah malam Musuhnya tuh jago Karena emang sinyal mereka juga bagus Contoh disini gue main siang dan gue liat Bruno sekarat Gue mau nyampa Sat, sat, sat Yaelah jaringan gue 200 Jumping-jumping ke 7, 4, 7, 5, 5, 2 Sat, bat Ya itu sekedar keresahan gue aja sih Sebagai player yang pake sim card Dan emang sim cardnya juga jelek banget pas siang Yaitu sim card rakyat ya Yang bisa disebut sim card rakyat Lu tau sendiri itu sim card apa Gue gak mau sebutin disini Ya maka dari itu gue paling males banget Kalo main siang atau nge-push siang-siang gini cuy Karena jaringan gue Wah yang harusnya lu pake lancelat itu Sang-sing, sang-sing, sang-sing Jadi slow hand kayak gini boy Ya kayak gimana lagi jaringan jumping-jumping gini Pro player juga Ya bakalan kesusahan anjir Contoh disini gue pengen ya nge-gang Bruno lagi ya kan Nah disini gue coba ulti Sat, sat Oh dia pliker Dia pliker, dia pliker Ya gak apa-apa lah ya Itu bukan salah jaringan juga Dan bukan salah gue juga Emang dia punya pliker Contoh juga disini gue ngejar nanang dan gak mati Skill gue abis Disini ada alu card Sat, 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 sat Ya gue mati Sat Apakah itu salah jaringan Oh tentu tidak Itu salah gue sih Gue miss mekanik Dan ya alu cardnya nge-kill gue Tapi gak apa-apa Meskipun jaringan gue jumping-jumping Gue berhasil nyuri turtle Gila Retri gue emang Pertamina bos Disini gue jadi bingung Mau push rank siang dengan jaringan jelek Tapi musuhnya biasa aja Atau malem Jaringan lo bagus Tapi musuhnya jago Jadi lo gak bisa Maksimalin skill lo gitu Disiang hari Terpaksa lo harus main Tengah malem Dan keadaan sinyal lo bagus Dan musuhnya juga jago Terus lo mikir Mau beli wifi Tapi Gak punya duit Gimana dong Yang harusnya lo pake core itu gendong-gendong Ini malah jadi beban Kayak gini Dan ya Tergantung temen-temen lo juga sih Mau gendong lo atau enggak Tapi Ya Lo emang gak kasihan gitu Sama temen-temen lo yang gendong Dan Lo jadi core Tapi beban Ya Yaudah Kesimpulannya Gue udah glory Jangan lupa like